Hi everyone, welcome back to my channel So today I'm going to give you a review about NYX Foundation Can't Stop Won't Stop So ini adalah full coverage foundation yang stay for 24 hours dan juga men So I was kind of wondering what this foundation can give for my skin So basically I have super extremely oily face That's the reason why I wanna give you to try Masih produk baru banget di Indonesia Foundation ini memiliki 45 shade Isn't it crazy? Yes, it is Artinya tersedia untuk berbagai jenis warna kulit bisa makin disesuaikan dengan warna kulit orang-orang Indonesia Gue nggak tau apakah semua warna itu available disini atau nggak And gue udah pake beberapa kali sih Memang tahan sampai 24 jam Dan beda banget sama foundation yang biasanya gue pake Gue pernah pake seharian gitu Dan nggak keki sama sekali Nggak ada yang hilang Maksudnya kadang-kadang kalau gue pake foundation karena muka gue terlalu berminyak tuh kadang-kadang foundation gue tuh suka hilang sendiri gitu Tapi mix ini nggak Soal matte-nya Jadi kalau misalnya gue pake foundation biasa Muka gue tuh oily banget Nah kalau pake ini Oily Tapi oily aja Nggak pake banget gitu So gue bakal coba untuk apply dan liat coveragenya langsung Menggunakan kuas dan menggunakan sponge Tapi biasanya gue tuh selalu pake kuas Karena I feel more comfortable to use brush But just for review To see which one is better But most of the time gue selalu pake brush Karena gue lebih comfortable pake brush Nggak tau kenapa And I feel it's just like well blended for my skin Karena ada beberapa orang yang ngerasa lebih cocok ke brush Atau ada yang ngerasa lebih cocok ke Jadi blender is up to you But let's give it a try Karena gue belum nyoba juga Maybe it's will be better Jangan lupa untuk pake primer Terutama kalau emang kulit kalian itu nggak rata Karena kalau kalian nggak pake primer Kondisiannya itu bakal nggak keblend secara merata gitu So I highly recommend you to use a primer Before you put this foundation on Serahkan kalian mau pake primer apa? Oh iya untuk shade nya sendiri ini Gue pake yang soft beige Jadi foundation ini menjanjikan full coverage But it's not like fully covered Gue masih bisa ngeliat kayak dark spot gitu di muka gue Compared ke beberapa foundation yang pernah kotaknya sih Biasanya udah bisa nge-cover dark spot gue Tapi ini kayak belum seutuhnya bisa nge-cover dark spotnya So we're gonna try this side with beauty blender No, I'm always sponge I think it's way too much But it's okay Oh my god Let me see what's gonna happen Oh iya gue nggak terlalu suka sih Kalo sponge yang dibasahin Jadi gue lebih suka kalo sponge yang itu kering Oh Oh wow So it's well blended kalo misalnya gue pake sponge Karena gue selalu pake brush Jadi kalo kali ini gue sempet pake sponge And I'm amazed with that Just kinda like Oh my god It's so good It looks so good Sebelah sini gue pake sponge It's well blended And di sebelah sini Foundation gue tuh kayak Rada nyakut di pori-pori gue Kayak nggak well blended Kayak harsh gitu Jelek banget pokoknya kalo di zoom I recommend you to use sponge Dan gue bakal ngeratain semua yang tadi gue pake kuas Supaya keliatan bagus So ini tuh kayak Bener-bener matte finish Jadi kalo emang udah selesai di blend Itu langsung kayak Langsung matte gitu loh Langsung letak di kulit Yang sebelah sini kan Gada-gada nggak rata Gada-gada gue pake kuas Terus yang sebelah sini kan rata banget Dan ini tuh kayak jadi Nggak bisa Nggak bisa sama Kayak yang sebelah sini gitu Oh my god Ini tuh beda banget Sumpah Dan foundation ini tuh Kayak agak sedikit oxidize Tak parah sih oxidize-nya Sort of oxidize a little bit Gitu lah Lalu gue ngetes di counter Entah karena lightingnya Atau apanya Nggak tau gitu Kayak keliatannya sih Kayak warna kulit gue Terus pas gue bawa pulang Eh Kayaknya kayak agak gelap gitu Nggak gelap banget Cuman kayak agak gelap gitu So ini adalah Final look Untuk coveragenya Sebenernya lebih ke medium sih Karena nggak Semua dark spot gue itu Ke cover Karena ada beberapa foundation Yang pernah gue cobain Bahkan dibandingkan sama LA Girl Yang biasanya gue pake Itu masih lebih ke cover Biasanya gue kalau udah pake LA Girl Itu nggak perlu gue lagi Pake concealer Karena semua dark spot gue itu Udah bener-bener ke cover Tapi ini Masih keliatan Inversion masih keliatan banget Dark spotnya Terus juga Untuk matte Memang matte finish banget Jadi kalau udah di blend Udah di play ke muka Dalam beberapa menit kemudian Emang nggak bisa lagi di move Dia bakal stay kayak gitu Jadi kalau emang kalian mau Kalau emang ngeblend Mungkin ngeblendnya Agak lebih dipercepat ya Biar nggak langsung linkit Karena dia kayak langsung nyatu gitu Di kulit Dan juga untuk ketahanannya Memang tahan sampe 24 jam Karena gue pernah pake Waktu itu seharian Biasanya gue kalau pake foundation Seharian itu kadang-kadang Foundationnya suka ilang gitu Karena muka gue kan oily banget Nah karena oily banget tuh kayak Makeup itu gampang banget Apus gitu Untuk matte nya Untuk ketahanan Menahan minyak Mungkin 50-50 sih ya Gue dari extremely oily itu Ketika gue pake foundation ini Muka gue masih oily Cuman nggak separah Ketika gue pake foundation lain So yeah still good It's still not bad And overall gue Gue kasih nilai 1 to 10 I think I'll give 8 Yeah it's still not bad Yeah that's a video for today Hope you'll like it Don't forget to give thumbs up And give a comment below Kalau emang kalian juga pernah nyobain foundationnya Atau kalian pengen nyobain foundationnya Dan juga share this video for everyone And forget to subscribe my channel And if you wanna be close to me Don't forget to follow my Instagram And I'll see you guys in my next video Bye Bye